Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat DIY Apa kabar hari ini Semoga selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu sukses Amin Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba Menunjukkan cara konversi Ini Kompresor ya Yang dulunya pakai mesin engine Kita konversi Menjadi mesin dinamo Jadi nanti pakai dinamo motor Pakai listrik Karena saya merasa kesusahan ini Kesusahan apa? Bila ini angin sudah penuh Itu kita harus mematikan Dan Mematikan dan menyalakan mesinnya ini Secara manual Karena saya ingin yang praktis, yang otomatis Kalau anginnya habis bisa ngisi Dan kalau anginnya penuh Bisa mati sendiri Maka saya konversi menjadi Motor, dinamo motor Atau dinamo elektrik penggerak Penggerak elektrik Oke, langsung saja kita bongkar Oke guys Kita buka dulu Untuk engine-nya ya Engine-nya kita buka Terima kasih telah menonton! Ini penampakannya setelah dicuci guys Dicuci dulu guys Banyak olinya Engine-nya ya Oke, sekarang kita pasang Untuk motornya Dan pasang disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk konversi dari mesin engine Kemudian ke motor penggerak elektrik Atau motor listrik Kita membutuhkan ini Ini untuk otomatisnya Cut off arus listriknya Menggunakan alat ini ya Jadi kita menambahkan ini ke kompresornya Ini nanti lubang kabelnya ini Oke, kita pasang disini Karena ini mengganggu ya Jadi kita harus membukanya dulu Oke, sebelumnya dipasang disini Kita kasih solatip Agar angin tidak bocor ya Kita pasang dulu solatipnya Oke, setelah pasang solatip Lalu kita pasang disini Oke, seperti ini posisinya Jadi saklarnya disiakan di sebelah sini Saklarnya Oke, setelah itu kita kembalikan Untuk ini klepnya ini Ini klep untuk disini ya Jangan lupa Sebelum dipasang Kita tambahkan solatip Agar rapat Tidak ada angin yang keluar Terima kasih telah menonton! Oke, setelah itu kita pasang kabelnya disini Kita buka dulu Lalu kabel yang ini Kita pasang disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, seperti ini ya Pemasangannya Jadi yang dari PLN Di atas Yang untuk ke motor ini Di bagian bawah Lalu kita tutup kembali Ini tutupnya kita pasangkan lagi Oke, sekarang bisa kita coba Oke, kita tes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk matinya di 100 cm Untuk matinya di 100 cm kurang dikit ya Anggaplah ini 95 cm atau 98 cm Jadi tidak sampai 100 cm, tidak apa-apa Dan nanti nyalanya itu di angka di bawah 60 cm Kita cari titik aman ya Oke, nyalanya nanti disini Karena ini sudah cukup ya Kalau untuk ngecat sama paku tembak Stepless sudah cukup Jadi tidak terlalu kuat Biar lebih aman Jadi tidak sampai 7 bar Sampai 100 cm Itu tidak sampai di bawahnya Ya, sekitar 95 cm lah Oke, dan nyalanya nanti Melulik Sesana serung Sesana serung Di matinya Mesdi Sesung 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 Oke itulah tadi video tahap demi tahap proses perubahan Atau konferensi kompresor dari mesin engine ke motor dinamo seperti ini Dan terima kasih sudah menonton video ini Saya akhiri video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses